Halo Mas Bro, selamat datang kembali di channel Rostanto Autoinfo Kabar duka datang dari artis Vanessa Angel yang kemarin hari Kamis tanggal 4 November 2021 mengalami kecelakaan di Tol Jumbang, tepatnya di kilometer 672 dan kecelakaan ini terbilang cukup parah ya dia beserta suaminya kecelakaan menggunakan mobil pajurus pot warna putih yang dikabarkan menabrak pembatas jalan beton yang ada di samping kiri jalan tol dan kondisi mobilnya bisa dibilang sangat parah ya sehingga mengakibatkan Vanessa Angel beserta suaminya meninggal di tempat ini sebuah pukulan pengingat ya untuk kita semua yang suka bepergian dengan mobil yang suka bepergian ataupun travel menggunakan kendaraan apalagi membawa keluarga saya tidak akan membahas terlalu jauh terkait kronologi ataupun penyebab kecelakaannya karena ini tentunya masih dalam proses investigasi tetapi berdasarkan informasi yang kami terima kecelakaan ini kemungkinan besar diakibatkan karena sopir mengantuk, lalai ataupun hilang konsentrasi yang jelas itulah umur mas bro tidak ada yang tahu tetapi terlepas dari sebuah takdir tentunya sebuah kejadian selalu ada sisi yang bisa kita jadikan pelajaran untuk mencegah supaya kejadian atau kecelakaan serupa tidak terulang jadi disini nanti akan saya coba share kepada kawan-kawan sedikit edukasi sedikit sharing pengetahuan-pengetahuan yang saya peroleh dari training defensive driving terkait mencegah fatigue ataupun mencegah ngantuk mencegah micro slip ketika kita sedang bergendara oke kembali lagi saya sampaikan terlepas dari sebuah takdir kalau kita lihat dari kacamata safety sebuah kejadian kecelakaan itu bisa kita cegah ini adalah sebuah mindset positif yang harus kita tanamkan mas bro ya jadi ketika kita ngomong kacamata safety itu tidak dibenarkan kita terlalu pasrah terhadap takdir harus ada usaha, harus ada pembelajaran yang harus kita usahakan untuk tidak terjadi kecelakaan dan satu lagi mindset yang harus kawan-kawan tanamkan tentang mengemudi mengemudi adalah sebuah aktivitas berisiko tinggi mas bro jadi jangan dianggap mengemudi itu adalah suatu rutinitas kita harian dan itu sesuatu yang tidak memiliki risiko itu sesuatu yang tidak perlu dipersiapkan dan sesuatu yang tidak perlu dipikirkan safety-nya itu keliru mas bro mengemudi adalah sesuatu atau kegiatan yang berisiko tinggi sehingga kita harus mempersiapkan, kita harus mempelajari, kita harus punya mindset untuk selamat di dalam berkendara itu ada dua istilah yang mengatur ataupun mempelajari tentang keselamatan berkendara mas bro ya ini yang saya tahu, yang pertama disebut dengan istilah safety driving yang kedua disebut dengan istilah defensive driving bedanya apa? kalau safety driving itu secara singkatnya seperti ini kita mempersiapkan kendaraan dan mempersiapkan diri kita serta berperilaku aman di dalam berkendara seperti itu tetapi kalau defensive driving ini tingkatannya lebih tinggi defensive driving adalah sebuah mindset mas bro mindset di mana kita harus selamat dalam berkendara maksud saya seperti ini jadi ketika orang sudah memiliki mindset defensive driving dia sudah bisa dilihat kematangannya dalam berkendara contohnya, gampangnya seperti ini ketika kita sedang berkendara nih terus di depan ada ibu-ibu sen kiri kita sebagai driver, mindset kita mau seperti apa? apakah menduga, oh jangan-jangan ini sen kiri tapi nanti belok kanan atau sudah yakin bahwa ini sen kiri akan berbelok ke kiri maka kita tancap gas itulah sebuah mindset defensive driving jadi kita mengambil tindakan atau membaca perilaku orang-orang atau rintangan yang ada di sekitar kita defensive driving adalah pola pikir dalam menghadapi kondisi atau merencanakan menghadapi kondisi mas bro termasuk jalan tol yang jalannya lurus, nyaman kita bisa memacu kecepatan dengan leluasa ketika kita berpikir seorang defensive driving pastinya juga akan berpikir bahwa disitu menyimpan sebuah potensi bahaya yang harus kita tanggulangi contohnya seperti itu semakin dilatih kemampuan pola pikir seorang defensive driving tentunya semakin matang kemampuan mengemudi orang tersebut jadi secara singkatnya mas bro pola pikir adalah faktor penentu terbesar dari keselamatan berkendara oke saya contohkan pola pikir defensive driving satu siklus di dalam mengemudi contohnya nomor satu ketika kita mau perjalanan jauh pola pikir seorang defensive driving tentunya akan mempersiapkan diri mempersiapkan diri bagaimana dia istirahat sejauh mana nanti akan menempuh perjalanan bekal apa yang dibawa sampai ke musik ataupun hal-hal lain yang perlu dipersiapkan itu bersiapkan itu persiapan diri terus yang kedua mempersiapkan kendaraan seorang defensive driving pasti akan mempersiapkan kendaraan sebelum bepergian bepergiannya sejauh mana terus mempersiapkan mobilnya itu seperti apa ini sudah saya bahas di video sebelumnya ya mempersiapkan kendaraan sebelum perjalanan jauh saya singkat dengan singkatan power kalau kawan-kawan mau tahu power itu apa link videonya ada di kolom deskripsi silahkan nanti bisa dibuka setelah video ini selesai selanjutnya ketika persiapan diri sudah disiapkan persiapan kendaraan sudah disiapkan seorang defensive driving harus mempersiapkan jam berapa dia berangkat jam berapa dia akan sampai karena dengan pola pikir seperti itu tentunya kita juga akan mempertimbangkan rintangan yang akan kita hadapi di jalan mas bro jadi ketika perjalanannya itu nyaman malam nyaman siang atau nyaman pagi itu seorang defensive driving akan berpikir ke arah situ dan yang terakhir yang paling penting ini adalah pola pikir ketika kita berkendara kita harus berpikir kita harus selamat kita harus berpikir bahwa kita mempunyai sebuah tanggung jawab untuk selamat untuk keluarga kita untuk orang-orang yang kita sayangi lalu bagaimana mengatasi ngantuk bagaimana saya mengontrol emosi dan bagaimana saya mengambil sikap di dalam berkendara oke sedikit saya kembali membahas kasusnya Vanessa Angel yang mengalami kecelakaan di jalan lurus di jalan tol ya ini diduga karena sopirnya ngantuk ataupun kelelahan ataupun hilang konsentrasi saya ada sedikit tips yang saya peroleh dari training defensive driving cara mengatasi ngantuk ataupun micro slip di jalan lurus ya atau istilahnya itu sering disebut dengan kita terhipnotis dengan jalan seperti itu mas bro tentunya ini selain kita beristirahat cukup terus sambil ngemil mendengarkan radio, ngobrol dan lain-lain ada satu tips yang menurut saya cukup bagus ataupun cukup akurat lah dan ini sering saya praktekan ya ketika kita berkendara terutama di jalan lurus kita harus selalu merubah fokus dari mata kita mas bro jadi mata kita ini tidak hanya fokus di salah satu titik jalan itu akan membuat mata kita dan kita terhipnotis oleh jalan dan akhirnya tertidur jadi kalau di defensive driving ketika kita berkendara itu setiap 2 detik sampai 5 detik kita harus merubah fokus dari mata kita contohnya seperti ini ketika kita fokus ini di bumper mobil yang di depan kita gitu kan di dalam 2 detik sampai dengan 5 detik kita harus fokusnya menjauh 5 mobil di depan kita terus fokusnya agak ke kanan fokusnya agak ke kiri sehingga mata kita itu main terus mas bro selain main kita juga harus berpikir di depan mobil kita mungkin sudah terlalu deket terus di sebelah kiri kita sudah terlalu mepet di sebelah kanan kita terlalu mepet dan di jauh sana ada mobil apa dan setiap 5 sampai 8 detik kita harus memperhatikan rambu-rambu memperhatikan sepion kanan sepion kiri sepion tengah seperti itu jadi mata kita sama pikiran kita itu tidak berhenti beraktifitas itu yang akan membantu kita tidak terhipnotis oleh jalan seperti itu mas bro ini hanya sebuah tips ya sebuah tips atau sebuah usaha safety yang kita upayakan supaya kita selamat mas bro tentunya sebuah keselamatan hanya Allah yang punya dan jangan lupa untuk berdoa semoga kita semua selalu diberi keselamatan apabila kita berkendara dan segala aktivitas mas bro kami dari tim youtube Rostanto Auto Info menyampaikan turut berduka cita dengan meninggalnya Vanessa Angel beserta suaminya di hari kamis tanggal 4 November 2021 kemarin ya apabila ada salah kata atau salah ucap kami mohon maaf kami akhiri terima kasih selamat menikmati